oke selamat bergabung kembali di channel hobiku bisnisku yang kali ini kita akan mereview tentang merpati jenis gondok dari varian reverse swing potter yaitu merpati yang mempunyai ciri khas di marking dan bulu kaki atau simbar di video kali ini kita akan mereview tentang marking jadi di varian merpati refer itu kalau kita mau kontes kita harus memperhatikan marking atau warna di bagian tubuhnya diantaranya dari warna pada kepala itu harus komplit harus ada marking di atas kepala atau warna di kepala jadi berikut ini kita bedakan mana yang bagus artinya marking yang bagus dan marking yang kurang bagus jadi nanti ketika kita akan mengikuti kontes di kelas merpati reverse swing jadi kita tidak sia-sia kalau kita ke kontes minimal masuk nominasi berikut saya praktekan mana yang marking yang bagus mana yang kurang bagus di penilaian ketika di kontes jadi ini ada dua merpati jenis jenis reverse swing varian warna yellow ini ada topinya atau ada marking di atas kepala jadi bila kita mau kontes kita wajib tahu mana yang punya nilai maksimal mana yang kurang maksimal di penilaian terutama di marking atau warna jadi di video kali ini kita akan mencoba mereview tentang marking tadi seberapa marking yang bagus dan marking yang kurang bagus dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe jadi untuk memberi tahu tentang video-video selanjutnya mungkin bisa subscribe dan jangan lupa like comment and share mari kita bedakan mana yang kualitas yang bagus mana yang sedang terutama kalau kita suka di main kontes kontes merpati hias yang ada sekarang ini adalah merpati reverse swing warna yellow jadi dia punya bulu kaki yang full nah ini terus dia juga punya ciri khas warna atau marking jadi di antara badan tubuhnya itu dia berwarna ini kita ambil yang versi yellow atau semi kuning di video kali ini kita akan membedakan mana yang punya nilai marking yang bagus di merpati yang saya pegang ini yang satu ini ini punya topi yang cukup bagus jadi di lingkar kepala di atas kepalanya ini nah ini ini cukup cukup tepat tidak kurang tidak lebih nah ini ini nah penanggiri hampir kebalan sama jadi nanti ketika di kontes kita bisa punya nilai maksimal di terubahan di bagian warna di marking kadang kita di kontes ada beberapa yang cuma ikutan jadi mungkin karena dia mungkin pengalamannya juga belum itu begitu banyak jadi yang penting ikut di varian itu di jenis itu jadi seperti ini yang bagus nah ini arti yang bagus yang punya nilai yang maksimal mengenai gondoknya kita belum ini belum muncul karena dia masih masih sangat anak-anak sekali ini sekitar umur 4 bulan 4 bulan ke 5 bulan ini jadi belum muncul di gelembungnya atau di gondoknya nah berikutnya untuk merpati yang yang juga topi sebenarnya topi tapi dia masih tipis kurang jadi kalau di kontes itu nanti markingnya juga ngarut di marking nilainya kurang maksimal jadi yang seperti ini tidak sampai di atas kepala masih di atas kepala jadi nilainya kurang maksimal jadi tidak tidak sampai di atas kepala masih di atas kepala juga minim atau kecil jadi nanti di kontes dia punya nilai yang kurang maksimal jadi tetap kita pilih yang yang maksimal atau yang punya nilai yang maksimal jadi nanti bisa minimal kita bisa dapat nominasi atau juaranya semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman penghobi merpati dan meditasi jangan lupa tonton video-video dari kami hobiku bisnisku nanti ada beberapa hewan hobi terima kasih sudah menonton sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih